Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Islam pun yang insyaAllah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah merupakan syariat Islam yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapapun yang ingin mengenal lawan jenisnya, maka Allah sudah sediakan satu pintu yang dimana kita boleh memasukinya. Pernikahan tentu di dalamnya ada persyaratan-persyaratan yang perlu untuk dilengkapin, yang perlu disempurnakan. Karena sebagaimana yang kita tahu ibadah yang lain, maka ibadah nikah juga merupakan hal yang sama dalam pembahasan bahwa segala sesuatu itu butuh syarat dan sahnya. Sebagai mana yang kita tahu misal syarat sahnya sebuah pernikahan itu, ada lima hal yang kemudian perlu diperhatikan. Bahwa pernikahan ini dianggap sah bila memenuhi kriteria-kriteria syarat yang sudah ditentukan. Yang pertama, adanya calon pengantin pria. Itu adalah syarat pertama. Yang kedua, adanya calon pengantin wanita. Kemudian yang ketiga, adanya saksi yang kemudian melihat. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Tidak dikatakan sebuah pernikahan bila tidak ada wali dan tidak ada dua orang saksi. Maka wali di sini merupakan syarat keempat yang tidak boleh diabaikan atau dilupakan. Siapapun orang yang menikah tanpa wali, maka pernikahan ini dianggap tidak sah. Kemudian persyaratan berikutnya adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini aspek filosofisnya adalah seperti pelimpahan umenang dari wali kepada calon mempelai pria. Dimana nanti pada iqabul seorang laki-laki bertanggung jawab secara penuh terhadap perempuan yang dinikahinya. Maka ini yang kemudian kita tahu kenapa ijab qabul itu perlu supaya ada komitmen yang kemudian dibangun di awal. Yaitu oleh seorang laki-laki di depan wali sebagai komitmennya untuk menyempurnakan agamanya. Kemudian berkaitan tentang ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibaca di dalam resepsi pernikahan atau di dalam akad. Sebetulnya tidak ada ketentuan baku di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah bahwa ini yang kemudian surah dan ayat ini yang kemudian akan dibaca. Tetapi sebagaimana keumuman yang kita tahu bahwa setiap ada acara pasti disesuaikan dengan momen yang kemudian kita lihat. Tetapi secara umum adalah firman Allah SWT bahwa keadaan yang kemudian kita inginkan tentu di dalamnya ada ketenangan. Dan salah satu di antara ketenangan yang kita inginkan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Dan ada kaidah yang kemudian bisa kita pakai dalam masalah ini yaitu Bahwa segala sesuatu itu ada tempatnya. Maka lazimnya dan umumnya dalam sebuah akad pernikahan biasanya dibacakan ayat-ayat yang berkaitan tentang pernikahan. Sebagaimana contoh yang biasa dibaca oleh sang Qarih, orang yang membaca Al-Quran yaitu mereka membacakan ayat-ayat tentang pernikahan. Satu di antaranya seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Rum ayat yang ke-21. Dan dari sebagian ayat-ayat atau kebesaran tanda-tanda ayat Allah SWT adalah Yaitu Allah menciptakan bagi kalian Agar kalian merasa tenang Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah yaitu cinta, warahmah, dan kasih sayang. Sesungguhnya hal yang demikian adalah merupakan tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Para tribunus yang insya Allah dirahmati Allah Inilah hal-hal yang bisa kita bahas pada kesempatan ini Berkaitan tentang akad nikah dan juga ayat-ayat apa yang biasa dibaca di dalamnya Yang sebetulnya tidak ada batasan tertentu bahwa ayat ini, ayat surah ini yang kemudian harus dibaca Tetapi menyesuaikan berdasarkan dengan momen yang sekarang atau yang sedang dilaksanakan Ini saja yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh